Secara eksklusif saya bersama dengan Ibu Parwati Surya Udaya, Presiden Direktur OCBC NISP. Ibu Parwati banyak yang memang mengatakan bahwa pengatatan likuiditas tadi kembali ke hal tersebut menyebabkan banyak bambang, utamanya bank buku 2-3 yang mengalami suffering. Tapi kami juga mendengar kabar bahwa OCBC NISP tampaknya tidak akan lama lagi akan naik ke buku 4. Bisa Anda elaborasi seperti apa target tersebut untuk OCBC NISP? Kami tidak punya target khusus kapan ya, tapi kalau dihitung secara organik kami akan tumbuh kira-kira dengan rate double digit 10-15% itu sehingga perkiraan kami sekitar 2021 itu kami modalnya sudah bisa dianggap sebagai buku 4 ya? Di 2021 ya? Mungkin menjelang 2021 seperti apa kira-kira strategi yang akan dilakukan oleh OCBC NISP? Strateginya sih rasanya kami tetap fokus kepada segmen yang memang kami anggap jangka panjangnya akan sustainable tadi ya. Yaitu dari business banking side-nya, dari corporate, kemudian dari UKM, dan tentunya juga dari segmen yang affluent. Karena tadi kami sebagai bagian dari OCBC Group, kita punya banyak kelebihan lah, punya banyak keuntungan dari hasil research kah, dari jaringan 18 negaranya kah, nah itu semua bisa lebih membantu, kami bisa mencinergikan untuk segmen pasar tersebut tadi. Sebagai afiliasi dari OCBC Group gitu, seperti apa Anda melihat atau mungkin Anda bertemu dengan beberapa pemegang saham atau ketika meeting khusus, seperti apa Anda melihat bisnis perbankan baik itu secara global, regional, dan mungkin domestik juga ke depan dengan mungkin volatilitas pasar keuangan global seperti saat ini? Kalau bilang volatilitas kayaknya akan selalu ada. Akan selalu. Tapi kalau melihat kepada perbankan sendiri rasanya positif ya, apalagi perbankan di Indonesia, kami melihat itu positif. Terus dari prospeknya dan sebagainya termasuk juga dari dukungan, kan terlihat ya dari dukungan-dukungan yang diberikan. Nah jadi apalagi tadi marginnya masih 4 persen ya, kalau negara lain kan 1-2 persen sudah alhamdulillah. Sudah double ya, bahkan bisa triple ya. Sedangkan juga apalagi kita dilihat di sini kan di Indonesia ini loan to GDP ratio itu masih 40 persen. Same thing about deposit to GDP juga masih 40 persen, negara lain sudah data 100 persen. Ya memang for us untuk room to grow ini masih sangat besar ya. Jadi makanya tadi positif ya tadi marginnya masih bagus, pasarnya masih sangat luas ya. Ibu Parwati kita lihat secara industri juga, pengaturan likuiditas itu mengakibatkan perang suku bunga disebutkan. Dan diakui juga oleh beberapa pelaku industri perbankan. Kita lihat juga perang suku bunga ternyata tidak hanya dilakukan oleh perbankan, tapi seperti bagaimana otoritas fiskal juga dengan bonds, kemudian juga bank sentral juga melakukan hal yang sama. Bagaimana Anda melihat perebutan likuiditas di pasar domestik ini? Karena unik katanya Indonesia itu. Oke, kalau kami menyikapinya dengan positif saja. Dalam arti kata kan hasil ori retail dan sebagainya itu kan juga ujung-ujungnya untuk infrastruktur dan pembangunan di negara Indonesia sendiri. Jadi harusnya ke depannya artinya bisa lebih mempercepat lagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kalau bilang saingan atau tidak, harusnya profilnya juga cukup beda ya. Misalnya dari jangka panjangnya, dari tenornya investasi tersebut. Kemudian dari profil risikonya dan sebagainya. Jadi kalau kami melihatnya masih komplementer deh. Tidak bersaing. Masih komplementer. Arief silahkan. Kalau bank buku empat kan punya layanan yang bisa dijalankan khusus untuk mereka. Nggak bisa oleh bank buku tiga. Misalnya buka cabang di luar negeri misalnya untuk beberapa kawasan yang lebih luas. Sebenarnya mendesak nggak sih buat bank Yosibisi khususnya dan terutama perbankan Indonesia secara umum. Untuk berlomba-lomba menaikkan modal intinya agar bisa menjadi bank buku empat. Ia dirinya semua gitu. Tadi seperti saya katakan kami sih tidak sangat menargetkan harus buku empat tahun sekian. Karena tadi kami melihat perbedaannya adalah dari jaringan luar negeri. Sedangkan kami... Belum ada kebutuhan. Sedangkan bahkan dari bagian OCBC Group, mereka OCBC Group itu adalah bank kedua terbesar di seluruh Asia Tenggara. Sudah hadir di 18 negara. Jadi rasanya... Lebih baik fokus di dalam negeri. Lebih baik fokus di dalam negeri yang tadi loan to GDP-nya masih 40 persen. Yang namenya masih sangat menarik. Dan kita sebaiknya sih kami tidak melihat kebutuhan akan hal itu. Baiklah. 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 Terima kasih.